Bap 991 di bawah reruntuhan. Di dalam kampus, ada reruntuhan. Su yang yang berjalan menuju perpustakaan. Jalan aslinya sudah tidak dapat ditemukan lagi, dan terdapat retakan di mana-mana. Bangunan di kedua sisi runtuh. Sebagian besar perpustakaan runtuh, dan buku-buku berserakan dari dalam perpustakaan hingga keluar. Melihat sekeliling, semua buku berantakan dan kertas beterbangan. Ketika Su yang yang tiba di depan pintu perpustakaan, ponselnya berdering. Su yang yang menjawab telepon, dan suara Ling Xiao datang dari telepon, pangeran tertua ada di sini. Jangan biarkan saudaraku masuk. Su yang yang berkata, anggap saja di sini sangat berbahaya, dan monster belum sepenuhnya terbunuh. Cegah dia. Oke. Ling Xiao setuju. Ling Xiao bertanggung jawab di luar. Saat Su yang yang meletakkan teleponnya, Su yang yang juga memanggil, Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencegahku masuk akademi? Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Su yang yang berkata, situasi di akademi saat ini berbahaya. Dikatakan bahwa setidaknya ada tiga monster di akademi, sangat berbahaya di sini. Su yang yang berkata, Saudaraku, ada banyak reporter di luar. Jika mereka melihat saya dihentikan di luar, tebak apa yang akan ditulis para wartawan itu. Mereka akan mengatakan bahwa ada perebutan kekuasaan yang serius di dalam keluarga kerajaan. Pangeran Cilik mencoba segala cara untuk mencegah saudaranya memasuki lokasi gempa untuk mendapatkan kekuasaan. Saya yakin jika sang ayah melihatnya, dia pasti sangat tidak bahagia, bukan begitu. Saudaraku, menurutku monster di akademi belum terbunuh sejauh ini. Sangat berbahaya di sini. Su yang yang berkata, saya diperintahkan untuk memimpin dinas rahasia dan penjaga rahasia untuk membunuh monster. Tidak ada yang bisa masuk sampai keamanan dicabut. Saya sedang memberikan instruksi di akademi sekarang. Saya akan menghubungi saudara Huang nanti. Maafkan saya. Su yang yang menutup telepon-telepon secara langsung. Setelah Su yang yang mendengar Su yang yang menutup telepon, dia juga meletakkannya. Ling Xiao berdiri di depan Su yang yang, pangeran pertama, di dalamnya sangat berbahaya. Dikatakan bahwa monster-monster ini adalah monster kuno. Monster-monster ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Mohon menjauhlah, pangeran pertama. Hef. Su yang yang mendengus dingin dan memandang Ling Xiao. Ling Xiao, ingat identitasmu. Kamu melindungi keluarga kerajaan, bukan Su yang yang. Kamu harus tahu perintah siapa yang kamu dengarkan. Jika tidak, di masa depan, hati-hati dan di sana tidak akan ada hasil yang baik. Akan aku ingat ajaran pangeran tertua. Kata Ling Xiao. Su yang yang berbalik dan hendak pergi ketika dia bertemu Wu Wen Su yang datang setelah mendengar berita tersebut. Wu Wen Su adalah kandidat yang paling disukai untuk perdana menteri berikutnya. Pemilu akan segera tiba, dan Wu Wen Su saat ini menjadi bintang politik yang sedang hot. Ketika Su yang yang melihat Wu Wen Su, dia berkata, saya bahkan tidak bisa masuk. Saya khawatir perjalanan Anda sia-sia. Wu Wen Su tersenyum, saya tidak datang dengan sia-sia. Bukankah saya bertemu dengan pangeran tertua? Masuk ke dalam mobil. Su yang yang berkata, kita bisa ngobrol di dalam mobil. Wu Wen Su masuk ke mobil Su yang yang. Saya mendengar bahwa pernikahan Anda dengan Song Ruk Su tidak berjalan dengan baik. Su yang yang berkata, anggota Kongres Wu adalah calon perdana menteri favorit saya, dan keluarga Song adalah tulang punggung ekonomi negara. Jika anggota Kongres Wu berkuasa, dia akan membutuhkan dukungan dari keluarga Song. Wu Wen Su tersenyum dan berkata, saya tidak berharap pangeran tertua peduli dengan urusan pribadi saya. Hanya ada kesalahpahaman kecil antara Ruk Su dan saya. Saya mencoba menyelesaikannya. Saya percaya bahwa Ruk Su dan saya akan mendapatkan hasil yang baik. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melangkah maju? Su yang yang tiba-tiba berkata, Wu Wen Su terdiam ketika mendengar kata-kata Su yang yang akan lebih baik jika pangeran tertua mau membantu saya. Saya selalu percaya bahwa masa depan negara ini harus dikendalikan oleh pangeran tertua. Begitu Wu Wen Su mengucapkan kata-kata ini, Su yang yao berkata sambil tersenyum, Oke, saya akan mencari waktu untuk pergi ke keluarga Song nanti. Ngomong-ngomong, akan ada jamuan makan yang diadakan di kediaman saya akhir pekan ini, dan undangannya adalah semua orang yang berhubungan dengan saya. Oke, jika penasihat Wu punya waktu, silakan datang ke jamuan makannya. Merupakan suatu kehormatan bagi Tuan Wu untuk menghadiri jamuan makan pangeran tertua. Saya pasti akan berada di sana, kata Wu Wen Su. Di dalam Akademi Kerajaan, Su yang yang menolak Su yang yao masuk perguruan tinggi. Dia mengetahui dengan baik tujuan Su yang yao di dalam hatinya, dia hanya ingin menunjukkan wajahnya saat ini dan menunjukkan keberaniannya. Faktanya, Su yang yao ingin mendapat pujian karena membunuh monster itu. Bagaimana Su yang yang bisa memberinya kesempatan ini? Ini adalah kesempatan Su yang yang untuk menunjukkan kekuatannya, dia telah lama menunggu kesempatan ini. Chen Yang Su yang yang masuk ke perpustakaan dan meneriakan nama Chen Yang dengan keras. Sebuah lubang besar terlihat di lantai perpustakaan, bagian dalamnya gelap gulita dan tanpa dasar. Su yang yang berteriak beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Su yang yang mengeluarkan suara Buddha Nirwana, mengguncang Nirwana suara Buddha, dan suara dering menyebar ke dalam gua. Tanda seru, ada yang masih hidup. Su yang yang mendengar gemah Nirwana Buddha dan merasakan masih ada orang yang hidup di bawah. Dia mengertakkan gigi dan melompat ke bawah. Segala sesuatu di bawah runtuh. Su yang yang dengan hati-hati mencari jalannya. Dia bisa merasakan intensitas pertempuran, dengan retakan dan kerikil di mana-mana. Tiba-tiba, suara Buddha Nirwana ingin bergetar lagi. Hati Su yang yang tergerak, inilah artefak yang ditemukan oleh Nirvana Buddha Yin. Di tangan Chen Yang, ada senjata dewa, Mutiara Roh. Setelah suara Buddha Nirwana menemukan senjata dewa, senjata itu mulai bergetar secara otomatis. Chen Yang, Su Yang Yang berteriak lagi. Aku, di sini. Suara Chen Yang datang dari depan. Su Yang Yang sangat senang sehingga dia melompat dan bergegas ke tempat suara itu berasal. Saya melihat Chen Yang berlumuran darah dan merangkak keluar dari tumpukan batu. Ketika Su Yang Yang melihat Chen Yang seperti ini, dia panik. Dia bergegas ke Chen Yang dan bertanya dengan panik, Kamu, di mana kamu terluka? Saya tidak terluka. Darah ini berasal dari monster kuno mimpi buruk. Chen Yang berkata, itu, menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Saat itu runtuh tadi, aku. Aku menggunakan semua kekuatan spiritualku untuk mencegah kita terkubur. Cepat, bantu aku, Wang Yuksi. Gu Bingki. Masih di bawah sana, bantu aku memindahkan batu-batu ini. Chen Yang menggunakan tubuhnya untuk melindungi Gu Bingki dan Wang Yuksi agar tidak terkena batu yang runtuh. Chen Yang telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya, sekarang Chen Yang bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa. Su Yang Yang membantu Chen Yang memindahkan batu-batu itu dan melihat Gu Bingki dan Wang Yuksi terbaring di dalam. Keduanya tergeletak di tanah, kondisinya mirip dengan Chen Yang. Hanya saja dibandingkan dengan Chen Yang, mereka berdua sekarang merasa sesak saat bernapas, dan mereka tidak memiliki kekuatan apapun di tubuh mereka. Saya harap, kamu baik-baik saja. Su Yang Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk Chen Yang dengan hangat. Saya khawatir Su Yang Yang bahkan tidak tahu mengapa dia begitu impulsif. Mungkin dia juga takut Chen Yang akan dibunuh oleh monster. Saat dia melihat Chen Yang, Su Yang Yang tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Di depan Chen Yang, Su Yang Yang tidak perlu menyembunyikan emosinya. Saat ini, dia bukanlah seorang pangeran kecil, tetapi seorang wanita. Bab 992 Efek dari Altar Tiga Dewa Su Yang Yang memeluk Chen Yang erat dengan kedua tangannya dan menolak untuk melepaskannya. Saat ini, Su Yang Yang akhirnya merasa seperti seorang wanita. Dia mengkhawatirkan Chen Yang. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya, inilah kepedulian antara pria dan wanita. Tanda seru, suara Wang Yuksi tiba-tiba terdengar, Su Yang Yang, meskipun aku tidak ingin mengganggumu, aku masih berbaring. Bisakah kamu membantuku berdiri? Aku telah banyak membantumu sebelumnya. Wang Yuksi mengucapkan kata-kata ini agar Su Yang Yang kembali ke dunia nyata. Dia baru saja kehilangan kontrol diri terhadap Chen Yang. Dia tidak bisa memiliki perasaan terhadap Chen Yang seperti wanita menyukai pria. Wang Yuksi dengan jelas mengingatkan Su Yang Yang. Su Yang Yang segera melepaskan tangannya, menutupi perasaannya terhadap Chen Yang, kamu. Senang sekali kamu baik-baik saja, lagi pula, aku membutuhkanmu untuk membantuku, kawan. Tanpamu, aku masih harus menanggung semua kesulitan. Dan, aku khawatir tidak ada yang mau tolong aku selain kamu. Saya mengerti, Chen Yang sebenarnya mengerti maksud Su Yang Yang. Beberapa hal sebaiknya dibiarkan tidak diungkapkan. Terlebih lagi, Su Yang Yang terlibat dalam perebutan kekuasaan kerajaan, dan Chen Yang tidak ingin terlibat dalam hal ini. Meskipun dia tahu hasilnya, Chen Yang berpura-pura bingung. Saat itulah Su Yang Yang membantu Wang Yuksi berdiri. Saat ini, Chen Yang juga memeluk Gu Bingki. Tempat ini bisa runtuh kapan saja, sebaiknya kita pergi dulu. Chen Yang memegang Gu Bingki dengan kedua tangannya dan menatap Wang Yuksi. Biarkan Su Yang Yang membawanya di punggungnya. Sekarang meridianmu rusak, tunggu sampai aku kembali untuk membantumu memperbaikinya. Oh, Wang Yuksi menjawab. Mata gelapnya menatap Gu Bingki yang sedang dipegang oleh Chen Yang. Saat ini, mata Wang Yuksi bersinar karena iri. Wang Yuksi juga ingin Chen Yang memeluknya. Su Yang Yang merasa Wang Yuksi iri pada Gu Bingki. Dia terbatuk dan berkata, Wang Yuksi, aku adalah pangeran, dan merupakan suatu kehormatan besar bagiku untuk menggendongmu. Namun, aku adalah orang yang tidak mudah didekati, jadi kamu tidak perlu mengungkapkan perasaanmu kepadaku. Terima kasih. Tanda seru petik 2 Wang Yuksi melirik Su Yang Yang, apalagi yang kamu bicarakan. Gendong saja aku di punggungmu. Dia berbaring di tubuh Su Yang Yang. Saat ini, Chen Yang sudah memegang Gu Bingki dan berjalan di depan. Gu Bingki melingkarkan tangannya di leher Chen Yang dan menatap Chen Yang. Pada saat ini, mata Gu Bingki selembut air, yang mengejutkan Chen Yang. Apa yang kamu pikirkan? Chen Yang bertanya. Gu Bingki berkata dengan ringan, aku merindukanmu. Chen Yang merasa jawaban Gu Bingki terlalu lugas, yang sedikit berbeda dengan Gu Bingki sebelumnya, ini benar-benar tidak seperti kamu sebelumnya. Kamu tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Sekarang aku meragukan apakah itu Gu Bingki. Saya. Gu Bingki mengangkat kepalanya, bibir indahnya tiba-tiba menyentuh bibir Chen Yang, lalu dia menyandarkan wajahnya ke pelukan Chen Yang dan berkata, saat kita berada di altar tiga dewa, aku merasakan perasaanmu. Itu adalah perasaan yang panas yang belum pernah aku alami sebelumnya, itu sama bersemangatnya dengan api. Sampai saat ini perasaan itu masih ada di hatiku. Ternyata itu perasaanmu, aku belum pernah merasakannya selama ini. Tiba-tiba aku bisa merasakannya. Chen Yang memikirkannya. Baru saja, mereka mengaktifkan altar tiga dewa, dan jiwa Gu Bingki pindah ke tubuh Chen Yang. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, waktu yang singkat itu memungkinkan jiwa Gu Bingki dan Chen Yang terhubung, saat terhubung dan berbagi emosi, Gu Bingki merasakan perasaan panas Chen Yang. Chen Yang tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Ciuman Gu Bingki barusan membuat Chen Yang merasa hati Gu Bingki berubah. Gu Bingki telah meninggalkan emosi dan enam keinginannya sebelumnya. Chen Yang fokus pada pelatihan di awal, berharap untuk melangkah ke level Tian Suan dan membantu Gu Bingki mendapatkan kembali emosi dan enam keinginannya. Tapi sekarang tampaknya emosi dan enam keinginan Gu Bingki bisa dipulihkan tanpa melangkah ke level Tian Suan. Wang Yuksi dan Su Yang Yang berjalan di belakang. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Su Yang Yang bertanya. Ketika Wang Yuksi mendengar ini, dia tiba-tiba menempelkan bibirnya ke telinga Su Yang Yang dan berbisik, Altar Tiga Dewa. Ketika Su Yang Yang mendengar ini, dia segera berhenti dan bertanya, Apa katamu? Ada Altar Tiga Dewa di sini. Saya tidak tahu siapa yang membangunnya. Gu Bingki dan saya menggunakan Altar Tiga Dewa untuk memfokuskan kekuatan kami pada Chen Yang. Pada saat itu, kami bertiga menjadi satu, kata Wang Yuksi. Su Yang Yang melirik Chen Yang, yang sudah berjalan jauh, lalu dia berkata dengan lembut, Apakah Altar Tiga Dewa masih bisa digunakan sekarang? Mungkin tidak, kata Wang Yuksi. Ini adalah area bawah tanah tempat perpustakaan perguruan tinggi berada. Ada Altar Tiga Dewa, artinya sisa dari dinasti sebelumnya. Su Yang Yang berkata, mungkin sisa dari dinasti yang lebih kuno. Jika kamu menggali tempat ini, kamu mungkin menemukan sesuatu yang tidak terduga. Tempat ini sudah menjadi seperti ini, apalagi yang bisa ditemukan, kata Wang Yuksi. Su Yang Yang menggelengkan kepalanya, Justru karena tempat ini seperti ini maka kita dapat menemukannya secara diam-diam. Saya sudah cukup umur untuk keluar dan berlatih. Saya akan mendaftar kembali ke Royal Elite Academy, dan ketika saatnya tiba, aku akan mengirim seseorang untuk menjelajahi tempat ini. Oke, kata Wang Yuksi. Ayo cepat, suara Chen Yang tiba-tiba terdengar. Hati-hati dengan keruntuhan, jangan tunda di sini. Oke, Su Yang Yang setuju, kita akan keluar sekarang. Dia menggendong Wang Yuksi di punggungnya dan mengejarnya. Persetan dengan Chen Yang. Hati-hati, Chen Yang mengingatkan, lingkungan di sini sangat rumit, ikuti saya. Su Yang Yang mengangguk, Chen Yang membawa Su Yang Yang kembali ke tanah. Begitu dia muncul, Chen Yang menghela nafas lega. Dia menurunkan Gu Bingki dan melihat ke arah Su Yang Yang, ini sudah di luar. Kamu harus membantu Gu Bingki keluar secara terbuka, sedang Wang Yuksi dan aku pergi dengan tenang. Oh, ngomong-ngomong, tunggu aku. Chen Yang sepertinya memikirkan sesuatu, dia mengobrak abrik cincin luar angkasa dan menemukan ramuan dalam monster. Ini adalah untuk Anda, ramuan batin monster. Ya, Chen Yang berkata, ramuan dalam binatang iblis tingkat 2, kamu masuk dan kamu harus mengeluarkan sesuatu. Katakan saja bagian dalamnya runtuh. Kamu dan Gu Bingki bekerja sama untuk membunuh binatang iblis itu dan mengambil ramuan dalam binatang iblis itu. Oke, kata Su Yang Yang, Chen Yang melirik Gu Bingki dan berkata, kamu pergi ke sisi Su Yang Yang dulu. Aku perlu memulihkan kekuatan spiritual dan memperbaiki meridian untukmu dan Wang Yuksi besok. Gu Bingki membuka mulutnya, seolah dia tidak ingin melakukan ini. Dia jelas ingin mengikuti Chen Yang, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Gu Bingki masih menariknya kembali. Reaksi Gu Bingki diperhatikan oleh Su Yang Yang. Su Yang Yang terbatuk dan mengingatkan, Gu Bingki, kamu tetaplah putriku hanya dalam nama saja. Mohon perhatikan kontakmu dengan Chen Yang. Aku tahu, kamu tidak perlu mengingatkanku. Gu Bingki sepertinya terganggu. Su Yang Yang tersinggung dengan kata-kata ini, jadi dia pergi. Su Yang Yang ingin membantu, tetapi Gu Bingki mendorong tangan Su Yang Yang. Wang Yuksi melihat reaksi Gu Bingki dengan sedikit aneh, dan berkata di telinga Chen Yang, apakah kamu merasa Gu Bingki tidak normal? Apakah dia marah? Dia senang, kata Chen Yang. Seharusnya tidak begitu. Bukankah seharusnya dia tidak punya emosi dan enam keinginan? Wang Yuksi bertanya, mungkin itu ada hubungannya dengan altar tiga dewa. Ketika Chen Yang mengatakan ini, matanya tiba-tiba menatap Wang Yuksi, bagaimana denganmu? Apakah kamu merasakan perbedaan setelah melewati altar tiga dewa? Ketika Chen Yang menyebutkan tiba di altar tiga dewa, Wang Yuksi sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan pipinya memerah. Tidak. Aku tidak merasakannya. Aku harus pergi. Wang Yuksi baru saja mengambil satu langkah, tetapi dia merasakan kakinya menjadi lemah, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Chen Yang. Bab 993, Momen Heroik Wang Yuksi jatuh ke pelukan Chen Yang. Aku bisa melakukannya sendiri. Dia ingin berusaha melepaskan diri dari pelukan Chen Yang, namun tangan Chen yang memegang Wang Yuksi di pinggangnya, berhentilah bersikap sop kuat. Aku, aku benar-benar bisa melakukannya. Wang Yuksi mengatakan ini, tapi dia mengulurkan tangannya dan memeluk leher Chen Yang. Pada saat ini, pipi Wang Yuksi memerah karena malu, dan dia secara sadar mencegah Chen Yang melihat wajahnya. Chen Yang menggendong Wang Yuksi dan berjalan keluar kampus. Sekarang, perhatian semua orang terfokus pada Zhu Yang Yang dan Gu Bingki. Setelah Zhu Yang Yang mengumumkan bahwa semua monster telah terbunuh, dia menjadi pahlawan dan terus bersorak. Tidak ada yang memperhatikan Chen Yang diam-diam lewat sambil memegang Wang Yuksi. Chen Yang tidak menyadari bahwa meskipun dia mengatakan dia tidak ingin terlibat dalam pergulatan internal kekuasaan kerajaan, dia sebenarnya membantu Zhu Yang Yang tanpa terlihat. Biarkan keluarga Ning, salah satu dari 10 caibol teratas, berterima kasih kepada Zhu Yang Yang karena telah menyelamatkan keluarga mereka, dan Zhu Yang Yang mendapatkan dukungan dari keluarga Ning. Zhu Yang Yang menjadi pahlawan yang membunuh monster dan dikagumi serta dipuja oleh orang lain. Setiap langkah yang diambil Chen Yang membantu Zhu Yang Yang lebih dekat ke tahta tertinggi. Halaman keluarga Wang, begitu Chen Yang kembali, dia kembali ke kamarnya untuk berlatih. Di altar tiga dewa, Gu Bingki dan Wang Yuksi menuangkan seluruh energi mereka ke dalam tubuh Chen Yang. Anda harus tahu bahwa Wang Yuksi berada pada tahap akhir memasuki level Suan, dan Gu Bingki berada di tahap tengah level bumi. Semua energi dari keduanya disuntikkan ke dalam tubuh Chen Yang, dan diserap serta diubah menjadi kekuatan spiritual oleh Chen Yang. Mereka bertiga menggunakan altar tiga dewa untuk membuat kekuatan Chen yang mendekati level akhir bumi Suan pada saat itu. Suatu malam berlalu, ketika Chen Yang membuka matanya, dia menemukan Tang Sui Yun terbaring di samping tempat tidurnya, masih tertidur. Saat Chen Yang sedang berlatih, Tang Sui Yun diam-diam datang ke kamar Chen Yang, karena takut mengganggu latihan Chen Yang, dia berbaring di samping Chen Yang dan tertidur. Chen Yang memandang Tang Sui Yun yang tertidur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya begitu dia menyentuh pipi Tang Sui Yun, Tang Sui Yun langsung bangun. Kamu sudah bangun, Tang Sui Yun berbalik dan duduk, saya mendengar sesuatu terjadi di kampus. Ketika saya kembali dengan tergesa-gesa, saya menemukan Anda sedang berlatih, jadi saya tidak mengganggu Anda. Apakah Anda terluka? Aku baik-baik saja. Chen Yang mengulurkan tangannya, yang dalam masalah adalah Wang Yuxi dan Gu Bingki. Untuk membantuku, meridian mereka rusak. Aku harus menyiapkan obat untuk mereka sekarang dan membantu mereka memperbaiki meridian mereka. Chen Yang bangun dari tempat tidur. Tang Sui Yun duduk di tempat tidur dan tidak bergerak. Ada apa? Chen Yang melihat ada yang tidak beres dengan Tang Sui Yun dan bertanya dengan lembut. Aku, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantumu, tetapi kamu telah membantuku, Tang Sui Yun berkata, dibandingkan dengan mereka, aku benar-benar hanya menjadi beban bagimu. Bahkan jika aku seperti ini, kamu, kamu masih menyukaiku. Chen Yang akhirnya mengerti bahwa Tang Sui Yun mengkhawatirkan masalah ini. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Tang Sui Yun. Siapa bilang kamu adalah beban? Jangan lupa. Jika aku menjadi gila, hanya kamu yang bisa menenangkanku. Saat Chen Yang berbicara, bibirnya menyentuh telinga Tang Sui Yun dan berbisik. Kamu telah menjadi pilihan ayahku untuk menjadi istriku sejak aku masih kecil. Ayahku menyukaimu. Ayahmu. Tang Sui Yun terkejut dan menatap Chen Yang dengan mata berair. Kapan paman Chen melihatku? Apakah saat aku masih kecil? Sangat mudah. Saya, saya tidak memiliki kesan sama sekali. Dalam hal ini, apakah kita adalah dua kekasih masa kecil seperti di serial TV dan sudah saling kenal sejak kecil? Chen Yang tertawa. Dia tidak bisa memberitahu Tang Sui Yun bahwa ayah kandungnya adalah ahli medis Chen Xiao. Dia hanya menempelkan bibirnya ke bibir Tang Sui Yun, mencium Tang Sui Yun, berbalik dan berjalan keluar. Chen Yang mengeluarkan semua ramuan iblis dari binatang iblis. Dia awalnya menginginkan pil iblis ini untuk membantunya berlatih, tetapi sekarang, seseorang lebih membutuhkan pil iblis ini. Di antara ramuan iblis dari binatang iblis ini, yang paling berharga adalah ramuan iblis dari mimpi buruk binatang iblis tingkat 5. Ada banyak energi spiritual di dalamnya. Bagi para pembudidaya, ramuan iblis binatang iblis tingkat 5 ini hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Chen Yang tidak ragu-ragu sama sekali, dia membuat semua pil iblis ini menjadi pil dan mencampurkannya dengan beberapa bahan obat untuk membantu praktisi menyerapnya. Chen Yang menyempurnakan total 6 ramuan. Berikan 2 di antaranya kepada Wang Yuksi dan siapkan 4 lainnya untuk Gu Bingki. Dalam hal ini, Chen Yang masih agak egois. Gu Bingki berada di level bumi suan dan membutuhkan lebih banyak energi spiritual jauh di lubuk hati Chen Yang, dia lebih memilih Gu Bingki. Setelah Chen Yang memurnikan ramuannya, dia pergi mencari Wang Yuksi, dia kebetulan bertemu dengan Wang Xiong Kiao yang sedang berjalan di luar kamar. Wang Yuksi Wang Yuksi tidak ada di sini. Begitu Chen Yang menanyakan pertanyaan ini, Wang Xiong Kiao segera memegang tangan Chen Yang, menarik Chen Yang ke samping, dan berbisik, izinkan saya menanyakan sesuatu. Tanyakan sesuatu. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Wang Xiong Kiao, dia memandang Wang Xiong Kiao dengan bingung. Wang Xiong Kiao bertanya dengan suara rendah, apakah kamu membawa adikku kembali kemarin? Iya, dia tidak terluka, dia hanya kehabisan energi. Chen Yang berkata, ceritanya panjang. Saat kita pergi ke akademi kemarin, monster itu. Sebelum Chen Yang selesai berbicara, Wang Xiong Kiao menyelah Chen Yang, saya tidak ingin mendengar tentang proses ini. Saya hanya ingin memastikan masalah ini. Apakah saudara perempuan saya benar-benar dibawa kembali oleh Anda? Iya, kata Chen Yang. Wang Xiong Kiao memegang bahu Chen Yang dengan kedua tangannya, dia tidak memukulmu. Pukul aku, untuk apa? Tanya Chen Yang. Oh, ya, kamu bilang dia tidak punya tenaga lagi. Wang Xiong Kiao berkata, ngomong-ngomong, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Jika, maksudku jika, itu tidak benar, jika kamu bisa menikah dengan dua istri, maukah kamu menikah dengan Yusi kami? Saudaraku. Tanda seru petik dua. Tiba-tiba, pintu terbuka. Wang Yuxi memasang wajah cemberut dan menatap langsung ke arah Wang Xiong Kiao. Apa yang kamu bicarakan? Jika tidak ada apa-apa, bisakah kamu menghilang dari hadapanku? Oh, Yusi, kamu sudah bangun. Aku akan pergi ke tempat ayahku. Dia tadi telepon, dia sedikit mengkhawatirkanmu. Kata Wang Xiong Kiao. Katakan pada ayah bahwa aku baik-baik saja. Aku akan pulang dalam beberapa hari. Wang Yuxi berkata, lagi pula, kamu tidak membutuhkan perawatanku di sini. Tidak, ayah memintamu untuk lebih menjagaku di sini. Wang Xiong Kiao berkata, dan ayah juga berencana datang ke kota kekaisaran untuk menemui yang mulia. Mengerti, setelah Wang Yuxi mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya, meraih lengan Chen Yang, dan menarik Chen Yang masuk. Tanda seru, bang. Pintunya ditutup oleh Wang Yuxi. Di dalam kamar, Wang Yuxi duduk di samping tempat tidur, memandang Chen Yang, lupakan kata-kata kakakku. Dia mengatakan itu hanya hipotesis, tapi saya tidak menganggapnya serius. Kata Chen Yang, dia mengeluarkan dua ramuan itu dan berkata, ini adalah ramuan yang baru saja saya buat hari ini. Setelah saya memperbaiki meridian, Anda dapat mengambil ramuan itu lagi, yang akan membantu Anda berlatih. Ya, Wang Yuxi mengangguk. Matanya menatap Chen Yang, maukah kamu memperbaiki meridianku sekarang? Ya, begitu Chen Yang mengatakan ini, Wang Yuxi sudah membuka kancing bajunya. Panggilan. Pakaiannya dilepas dalam sekejap, memperlihatkan tubuh sempurnanya. Bab 994, aku akan menjadikanmu raja. Wang Yuxi sangat proaktif. Saat pakaiannya dilepas, tubuh sempurna Wang Yuxi ditampilkan di depan Chen Yang. Tindakan Wang Yuxi di luar dugaan Chen Yang. Kamu tidak perlu melepas pakaianmu, kata Chen Yang. Tapi Wang Yuxi berubah sedikit merah, apakah kamu tidak memiliki kewaskitaan? Di depanmu, tidak ada perbedaan antara aku memakai pakaian dan tidak memakai pakaian, jadi lebih baik aku telanjang dan membiarkanmu memperbaiki meridianku. Wang Yuxi bicaralah dengan tenang. Chen Yang berhenti dan berkata, sebenarnya, sebenarnya, saya belum menggunakan kemampuan kewaskitaan saya untuk melihat tubuh Anda. Saya belum sekotor itu. Apakah aku perlu berbaring? Wang Yuxi bertanya, kamu, duduk saja, kata Chen Yang. Oke. Wang Yuxi duduk bersilah di tempat tidur. Begitu Chen Yang mengulurkan tangannya, jiwa pencuri jiwa muncul di tangannya. Meridianmu rusak, tapi aku bisa membantumu memperbaikinya. Tutup saja matamu dan serahkan semuanya padaku. Chen Yang meminta Wang Yuxi untuk menutup matanya. Dia mengambil jiwa yang merebut jiwa dan mulai menyuntik Wang Yuxi. Wang Yuxi menutup matanya. Chen Yang, aku bisa merasakan pikiranmu sekarang. Wang Yuxi berkata dengan lembut, terutama saat kamu dekat denganku, perasaan itu sangat kuat. Tanda seru petik dua. Jangan pikirkan itu, aku memberimu suntikan sekarang. Kata Chen Yang. Aku tidak ingin memikirkannya, tapi... Wang Yuxi tiba-tiba membuka matanya dan menatap Chen Yang, tapi aku tidak bisa tenang. Altar tiga dewa membuat kita menjadi satu, dan beritahu aku apa itu. Cinta, kamu tidak ingin meridianmu diperbaiki. Chen Yang langsung menyelaw Wang Yuxi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Saya tidak bisa melakukannya. Wang Yuxi tiba-tiba memeluk Chen Yang dengan kedua tangannya. Saya pikir saya bisa melakukannya, tetapi saat Anda muncul sekarang, perasaan kuat itu muncul lagi di hati saya, membuat saya tidak bisa tenang sama sekali. Itu adalah efek samping dari altar tiga dewa, Wang Yuxi. Tanda seru petik dua. Chen Yang masih ingin menghalangi Wang Yuxi, tetapi saat ini Wang Yuxi menjadi sangat panas dan tiba-tiba menempelkan bibirnya ke bibir Chen Yang. Wang Yuxi benar-benar mencium Chen Yang dengan paksa. Di luar ruangan, Wang Xiongqiao tidak terkejut. Wang Xiongqiao mendengar apa yang dikatakan Wang Yuxi kepada Chen Yang. Saat itu, Wang Xiongqiao menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Dia dengan hati-hati berjalan keluar, mengambil ponselnya, dan memanggil ayahnya, ayah Yuxi sedang jatuh cinta. Tanda seru petik dua. Di dalam ruangan, setelah sekian lama, bibir Wang Yuxi meninggalkan bibir Chen Yang. Pipinya memerah dan dia terlihat seperti gadis pemalu. Aku, aku mendengar Gu Bingqi berkata bahwa kamu, kamu dan dia adalah kultifator ganda. Wang Yuxi tiba-tiba berkata, saya juga bisa. Apakah Gu Bingqi memberitahumu? Chen Yang bertanya. Ya, kata Wang Yuxi. Gu Bingqi ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Chen Yang berkata, dia berlatih suan bing joe dan tubuhnya dingin, Sedangkan saya telah menghisap darah binatang pemakan api dan tubuh saya panas, jadi kita berdua bisa berlatih bersama. Kalau begitu aku bisa mencobanya. Kata Wang Yuxi. Mari kita bicarakan nanti. Biarkan aku memperbaiki meridianmu dulu. Chen Yang untuk sementara tidak tahu bagaimana menangani hubungannya dengan Wang Yuxi. Wang Yuxi sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Baru saja, Wang Yuxi mengambil inisiatif untuk mencium Chen Yang. Jika itu dilakukan sebelumnya, saya tidak akan berani memikirkannya. Sekarang sepertinya itu ada hubungannya dengan Altar Tiga Dewa. Chen Yang memutuskan untuk menstabilkan Wang Yuxi terlebih dahulu dan kemudian perlahan mempertimbangkan bagaimana menghadapinya nanti. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperbaiki meridian Wang Yuxi. Ketika Wang Yuxi mendengar kata-kata Chen Yang, dia berasumsi bahwa Chen Yang setuju. Senyuman langka muncul di wajahnya. Oke, mari kita bicarakan nanti. Sekarang, aku memejamkan mata dan tidak memikirkan apapun. Wang Yuxi menutup matanya, tapi dia tertawa. Siapa sangka Wang Yuxi, yang dikenal sebagai iblis perempuan, akan tersenyum seperti gadis muda yang jatuh cinta pada musim semi. Setelah Chen Yang memberikan suntikan kepada Wang Yuxi, dia meminta Wang Yuxi untuk meminum ramuan tersebut, dan menyuruh Wang Yuxi menggunakan energinya untuk menyerap semua aura ramuan tersebut, dan kemudian meninggalkan kamar Wang Yuxi. Begitu berada di luar, Chen Yang menghela nafas lega. Gejala sisa dari altar tiga dewa masih ada. Chen Yang mengeluarkan ponselnya dan berencana menelpon Gu Bingqi terlebih dahulu dan memberitahu Gu Bingqi bahwa dia akan pergi ke sana sekarang. Saat ini, Chen Yang melihat empat panggilan tidak terjawab di ponselnya, semuanya dari Su Wenjing. Chen Yang sedang memperbaiki meridian Wang Yuxi pada saat itu dan mematikan ponselnya. Baru kemudian dia melihat Su Wenjing menelpon. Chen Yang memutar nomornya. Suara Su Wenjing datang dari telepon, saya pikir Anda tidak akan menjawab panggilan saya. Ponsel aku atur status. Chen Yang berkata, saya tidak mendengarnya sekarang. Aku, aku menelpon semua teman ayahku, tapi, tapi mereka tidak menjawab teleponnya. Su Wenjing berkata, ayah saya saat ini ditahan di rumah sakit layanan khusus, dan tidak ada yang mau membantu kami. Saya bahkan tidak bisa melihat ayah saya. Akademi Royal Elite hancur. Su Suan Hong menyalahkan Susan dan Yusen, dan mengabaikannya sendiri. Susan dan Yusen menjadi kambing hitam dan langsung dipenjarakan di lembaga layanan khusus untuk penyelidikan. Royal Elite Academy adalah akademi aristokrat. Dampak dari kejadian ini terlalu besar. Tidak ada seorang pun yang mau terlibat dengan hal itu saat ini. Orang-orang yang disebut sebagai teman Susan segera menjauhkan diri satu sama lain saat ini. Keluarga Su bahkan tidak dapat melihat Susan, apalagi mencoba mengeluarkan Susan dari lembaga layanan khusus. Su Wenjing tidak punya pilihan selain menelpon Chen Yang, Aku tahu ayahku kasihan padamu, dan aku seharusnya tidak datang untuk memohon padamu, tapi aku benar-benar tidak dapat menemukan siapapun untuk membantuku sekarang. Ibu hanya ingin melihat ayahku. Chen Yang, bisakah kamu membantuku? Susan ditahan di unit layanan khusus. Chen Yang bertanya. Ya, kata Su Wenjing. Baiklah, ayo kita lakukan ini. Aku akan mencobanya. Setelah Chen Yang menutup telepon, dia mencari informasi kontaknya. Chen Yang ingat bahwa dia memiliki informasi kontak Liu Sheng, dan Liu Sheng lah yang memaksakannya. Chen Yang lama mencari tetapi tidak dapat menemukan informasi kontak Liu Sheng. Liu Sheng memberikannya kepada Chen Yang, tapi Chen Yang tidak peduli dan membuangnya. Chen Yang hanya dapat menemukan Su Yang Yang. Kamu ingin membantu Susan? Ketika Zu Yang Yang mendengar Chen Yang berkata bahwa dia ingin membantu Susan, dia berkata dengan tenang, saat ini, ayah saya sangat marah, dan seseorang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Susan dan Yusen adalah tersangkanya. Sulit untuk melepaskan mereka. Saya hanya ingin keluarganya melihat Susan. Chen Yang berkata, Ini tidak memalukan, kan? Baiklah, ayo lakukan ini. Aku akan menelpon Liu Sheng. Su Yang Yang berkata, Biarkan dia mengaturnya. Terima kasih, kata Chen Yang. Saya harus mengucapkan terima kasih. Su Yang Yang berkata, Aku mencuri perhatian kali ini. Ayahku memujiku di depan umum. Tidakkah kamu melihat bahwa wajah saudara laki-lakiku sangat jelek? Chen Yang, tunggu ketika aku nanti naik tahta, dan kamu adalah kontributor terbesarku, aku akan menjadikanmu raja. Bab 995 Orang Kepercayaan Halaman layanan khusus, Su Wenjing dibawa ke ruangan tertutup. Susan dipenjara di sini. Ayah, Su Wenjing tidak bisa menahan tangisnya begitu dia masuk dan melihat Susan yang kuyuh. Kamu telah menderita. Susan menghela nafas. Aku yang menyebabkan ini pada diriku sendiri. Kupikir aku bisa membunuh monster dengan mengetahui cara mengendalikan binatang buas. Siapa sangka ada terlalu banyak monster di dalam buku tersegel? Susan menyesalinya. Tapi tak ada gunanya menyesali, itu sudah terjadi. Wenjing, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Susan berkata, Aku tahu bahwa aku telah melakukan kejahatan serius kali ini. Jika aku tidak menemukan seseorang untuk menjadi perantara, aku mungkin harus masuk penjara di sisa hidupku karena kejahatan tersebut jika aku tidak mati di sini. Sekarang sepertinya, aku hanya bisa meminta pamanmu untuk menjadi perantara bagiku. Ayah, setelah sesuatu terjadi padamu, aku menelpon beberapa paman, tetapi mereka tidak menjawab panggilanku. Su Wenjing berkata, Aku bahkan pergi menemui pamanku, tapi dia bahkan tidak mengizinkanku masuk. Kamu bisa menemui pangeran Su Suan Hong. Susan berkata, Dia pasti akan membantuku. Dia membawaku ke perpustakaan kampus, aku bahkan menyelamatkannya. Dia pasti akan membantuku. Su Wenjing keluar dari institut layanan khusus dan memutar nomor ponsel Su Suan Hong sesuai dengan nomor ponsel yang diberikan Su San dia. Siapa? Suara Su Suan Hong datang dari ponsel. Saya Su Wenjing, dan ayah saya adalah Su San. Begitu Su Wenjing mengucapkan kata-kata ini, Su Suan Hong sudah menutup telepon. Sekarang, orang yang paling dibenci Su Suan Hong adalah Su San. Di mata Su Suan Hong, Su San adalah sampah yang tidak berguna. Jika bukan karena Su San, bagaimana dia bisa berakhir di akhir yang memalukan ini? Tidak hanya dia dimarahi oleh saudara kerajaan, tapi dia hampir dijebloskan ke penjara. Hanya setelah semua orang memohon belas kasihan barulah dia terhindar dari penjara. Tapi itu harus menanggung setengah dari biaya rekonstruksi. Royal Elite Academy Anda harus tahu bahwa Royal Elite Academy kali ini rusak parah, dan banyak tempat perlu dibangun kembali, membutuhkan setidaknya dana miliaran. Sekarang, dia harus menanggung setengah dari biayanya, setidaknya 2 hingga 3 miliar. Ini menguras kekayaan keluarga Su Suan Hong. Su Suan Hong marah sekarang, tetapi Su Wenjing menelponnya saat ini, Su Suan Hong sangat marah sehingga dia segera menutup telepon. Saat ini, Su Suan Hong membuat janji dengan Ning Yi dan Feng Sidong untuk minum teh di taman pribadi. Su Suan Hong sekarang perlu menemukan dewa kekayaan, dan Ning Yi serta Feng Sidong adalah dewa kekayaan di matanya. Dia membuat janji dengan kedua keluarga ini untuk bertemu, berharap dapat mengumpulkan uang. Setelah dia menutup telepon dari Su Wenjing, dia tersenyum dan berkata, itu hanya panggilan yang melecehkan. Saya telah menerima terlalu banyak panggilan seperti ini. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang apa yang baru saja kita katakan. Saya memiliki kamar dagang di Jiangnan, dan saya tidak punya uang. Masalahnya adalah, karena saya harus menghabiskan miliaran sekaligus, saya perlu menghasilkan uang, jadi saya harap kalian berdua dapat membantu saya. Ning Yi menyesap teh dan berkata dengan sambil tersenyum, orang terkaya kita ada di sini. Tapi ini bukan tempat saya untuk berbicara. Meskipun keluarga Ning kita dikenal sebagai salah satu dari 10 caibol teratas, kekayaan kecil keluarga kita tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Feng. Ning Yi langsung mendorong masalah tersebut kepada Feng Sidong. Feng Sidong tersenyum, Saudara Ning, tolong berhenti bersikap rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Ning Anda kuat, terutama visi investasi Ning? Total proyek investasi keluarga Anda luar biasa. Dalam hal kemampuan investasi di negara ini, Ning pasti nomor satu. Petik dua tanda seru petik dua. Ning Yi dan Feng Sidong sama-sama rubah tua, dan mereka tidak akan pernah bilang mau membantu Su Suan Hong mengumpulkan uang. Ketika Su Suan Hong merasa kesal, Su Wen Jing menelpon lagi. Su Su Suan Hong menjawab telepon. Su Wen Jing, tidakkah kamu ingin aku menyelamatkan Su San? Tidak masalah. Su Su Suan Hong berkata, aku akan memberimu alamatnya sekarang. Datanglah sekarang juga dan aku akan membantu Su San. Su Suan Hong menutup telepon dan memandang Feng Sidong dan Ning Yi, dia adalah putri raja binatang Su San. Dia menelpon saya beberapa kali dan meminta saya untuk membantu Su San. Ketika Su San disebutkan, saya menjadi marah. Su San melakukan ini, tetapi dia menyeretku ke dalam air, memintaku menanggung setengah biaya konstruksi. Su Wen Jing ini bahkan lebih tidak tahu malu, dan dia berani memintaku untuk membantu ayahnya. Tanda seru petik dua. Su Wen Jing. Ning Yi terdiam ketika dia mendengar Su Suan Hong menyebut nama Su Wen Jing, bukankah putri Su San bekerja sebagai penjaga Wu Yao Huang. Saya tidak menyangka saudara Ning mengetahui detail seperti itu. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Su Suan Hong, jika saudara Ning tertarik, saya dapat membantu Anda. Su Wen Jing itu memiliki wajah cantik dan tubuh seksi. Jika dia tidak berselingkuh dengan Chen Yang itu, saya pasti akan memasukkannya ke dalam istanaku. Chen Yang. Feng Shidong mendengar Su Suan Hong menyebut Chen Yang dan mendengus dingin, dia hanya anak laki-laki yang tampan, dia mungkin menipu Su Wen Jing demi uang dan seks. Tanda seru petik dua, Ning Yi tersenyum, saya tidak tertarik dengan ini. Aku mau ke kamar mandi, aku minum teh terlalu banyak. Ning Yi membuat alasan, dia berpisah dari Su Suan Hong dan Feng Shidong, mengambil ponselnya, dan menelpon Chen Yang. Saat ini, Chen Yang baru saja melarikan diri dari kamar Gu Bingqi. Chen Yang ada di sini untuk memperbaiki meridian Gu Bingqi. Sebelumnya, Chen Yang telah bersiap. Setelah Altar Tiga Dewa, Wang Yuksi menjadi sangat proaktif, ini seharusnya merupakan efek samping dari Altar Tiga Dewa. Chen Yang menduga bahwa emosi Gu Bingqi juga akan dipengaruhi oleh Altar Tiga Dewa, tetapi karena Gu Bingqi tidak memiliki emosi dan keinginan, hal itu seharusnya tidak berdampak banyak. Namun, setelah bertemu Gu Bingqi, Chen Yang menyadari bahwa masalahnya jauh lebih serius daripada yang dia kira. Gu Bingqi telah berlatih kultifasi ganda dengan Chen Yang. Berbeda dengan Wang Yuksi, seorang gadis yang bahkan belum pernah mengalami hubungan antara pria dan wanita, Wang Yuksi masih sedikit terkendali, tetapi Gu Bingqi tidak tahu bagaimana menahan diri sama sekali. Saat Chen Yang selesai memberinya suntikan, Gu Bingqi menjatuhkan Chen Yang dengan pukulan backhand. Chen Yang benar-benar merasakan apa artinya menjadi seperti serigala dan harimau. Chen Yang tidak perlu bergerak sama sekali. Gu Bingqi mengambil inisiatif sepanjang seluruh proses. Setelah selesai, wajah Gu Bingqi jarang memerah. Chen Yang meminta Gu Bingqi untuk meminum ramuan itu lagi, dan meminta Gu Bingqi segera menggunakan kungfunya untuk menyerap energi spiritual. Hanya dengan cara ini kita bisa lolos. Ketika dia sampai di luar, Chen Yang masih ketakutan. Saat ini, Chen Yang menerima telepon dari Ning Yi. Chen Yang menjawab telepon, Ada apa? Kamu terengah-engah. Ning Yi segera mendengar dari suara Chen Yang bahwa Chen Yang bernafas sedikit berat. Kalian pasti tahu kalau Chen Yang belum pernah mengalami saat seperti itu sebelumnya, belum lagi Ning Yi, bahkan Chen Yang sendiri tidak menyangka kalau kali ini, dia hampir saja ditiduri oleh Gu Bingqi. Jika Chen Yang belum mencapai tingkat tengah bumi suan, dia mungkin harus memegang pinggangnya saat keluar. Ning Yi, jika ada yang ingin kamu katakan, aku akan menutup telepon jika tidak terjadi apa-apa. Kata Chen Yang, jangan khawatir, sesuatu telah terjadi. Ning Yi segera berkata, apa hubunganmu dengan putri Susan, Su Wenjing? Begitu Ning Yi menanyakan pertanyaan ini, Chen Yang sudah menyadari bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Su Wenjing. Orang kepercayaan, kata Chen Yang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.